Nama saya Dona Imelda, saya dosen di salah satu perjalanan di Sulawesia Jakarta. Saya bekerja atau bertugas di program studi teknik kimia, mengakui beberapa mata kuliah yang terkait dengan teknik kimia. Di masa pandemi ini, kami terpaksa melakukan sidang atau bimbingan skripsi itu dengan cara online atau dengan gunakan media virtual untuk mencegah jadinya penularan terhadap virus COVID-19. Tetapi memang ada perbedaan sih antara kalau kita tata muka langsung dengan bertemu di virtual meeting room. Kalau bimbingan misalnya, kalau bimbingan itu kalau tata muka langsung itu komunikasinya enak, bisa langsung, tanpa jeda. Karena kadang-kadang kalau pakai online itu entah sinyalnya yang terputus, kemudian kadang-kadang ada lag, sehingga komunikasi terasa seperti kaku. Kemudian yang kedua adalah mata kuliah teknik kimia itu beberapa hal itu menyangkut hitung-hitungan, atau ada gambar atau visual yang mungkin agak sulit bila kita menggunakan video online. Jadi terpaksa harus butuh ekstra effort untuk seperti ini. Yang paling terasa adalah bonding ya, komunikasi yang terasa masih beda antara tata muka dengan media online. Tapi memang ada juga kelebihannya atau nilai plusnya dari menggunakan media online atau pembbingan dengan online atau sidang dengan online. Yang pertama adalah dari sisi efisiensi waktu. Kadang-kadang saya juga mengalami kesulitan harus mengawal atau membimbing mahasiswa beberapa banyak gitu ya. Harus mengatur jadwal, harus bolak-balik ke kampus gitu ya. Sementara kalau pakai media online lebih panjang durasinya, dalam tanda kutip anytime mereka bisa kontak selama ada sinyal, selama ada kuota gitu. Dan saya pun tidak harus dandan dulu, harus ganti baju dulu, harus menempuh macet, harus nyetir mobil dulu, sampai ke kampus baru menunggu gitu. Itu pun kadang-kadang harus mahasiswa juga sama. Mereka rata-rata karena mereka ada yang sebagian bekerja di pabrik gitu atau di industri, Mereka kadang-kadang harus menempuh jarak dari Jelenggon ke Jakarta gitu. Tapi dengan memakan media online, mereka bisa lebih gampang gitu. Karena mereka cukup bisa bekerja dari rumah atau kadang-kadang mereka bimbingan dari kantor setelah jauh selesai kantor atau pada saat jadwal makan siang. Kalau kekurangan selain terasa memang komunikasinya yang tidak se-bondingnya atau interaksinya terasa memang masih agak kaku, tidak seluus apabila tatap buka. Kesulitan lainnya adalah transfer knowledge-nya juga agak sulit dan ini juga diakui mahasiswa. Jadi mereka bilang, bu enakan ketemu deh kalau bicara ini-ini atau diskusiin ini. Bu saya nggak ngerti nih bu walaupun sudah diterangkan gitu ya. Karena ternyata lebih mudah dengan tatap buka langsung, lebih mudah mengerti materinya atau apa yang disampaikan dibanding dengan media online. Harapannya sih kita bisa berdamai ya dengan pandemi. Artinya kita tidak bisa terus-menerus 100% menggunakan media online atau virtual meeting room. Karena memang ada hal yang memang tidak bisa dijembatani dengan media online, tapi dengan pertemuan. Misalnya pekerjaan di laboratorium atau pekerjaan, pekerjaan yang membutuhkan fisik secara langsung, interaksi langsung. Bisa diakali sih sebenarnya mengatasi dengan cara blended ya, digabungkan antara yang bisa kita lakukan secara online, kita lakukan secara online. Yang memang tidak bisa dilakukan secara online, bisa kita lakukan secara open atau langsung tetapi tentu dengan protokol kesehatan yang lengkap. Terima kasih telah menonton!